Intro Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Presiden Semut di channel perusahaan Weir oke, kita bahas konten request ya guys yang baru saja rilis guys, mungkin kemarin ya yaitu tentang bangunan Evolution Meteorite oke guys, kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung review guys mulai dari Evolve Evolve-nya ini ada yang kebuka baru satu ya yaitu Pioneer ya nah disini Pioneer ada 6 Semut Orang guys nah kalian harus memiliki 6-6 Semut Orang ini tidak masalah, tidak usah di saya disini GG-ku belum Awaken ya atau misalnya belum buka skill 6 sama juga AC dan NWG yang penting kalian punya Semut Orang-nya dulu guys, tidak masalah oke, kalau buat para Spender itu biasanya kan ada Dark Hercules tambahan ya tapi kalian kan tidak usah pandang, tidak usah, mahal ini guys dan juga ini juga tidak usah, karena mahal ya oke, kita utamakan Semut yang gratis dulu guys nah disini, mana yang mau di upgrade guys oke, disini ada keterangan bahwa Pioneering Power akan aktif ketika semua Semut ini level 6 guys tapi range level 6 end dan, dan complete First Ascent nah, First Ascent itu di complete itu ketika kalian level 10 guys jadi, saya sarankan itu kalian GG-nya level 10 dulu guys oke, GG sudah level 10 bang, kenapa harus GG bang? karena efek dari GG adalah meningkatkan damage sebesar 100% nah, semua Semut itu beda-beda ya guys ya ini meningkatkan defense 100% kalau untuk GA meningkatkan darah 40% untuk NWG meningkatkan, bagus ya ini buat fokus carrier ya jadi, kalian pilih kalian versi apa saran saya GG dulu guys kalau ini kan Guardian nih Guardian bagus juga dan Acid juga bagus oke, mungkin buat kalian yang tipe khusus shooter ya ini saya sarankan kalian fokus GG level 10 baru Acid level 10 guys baru kemudian, ini ya semuanya level 5 gitu atau GG level 10 aja kemudian semua level 5 baru Acid level 10 guys yang lain nggak usah karena Acid ini penting guys bukan Acidnya yang bagus tapi efek dari ini meningkatkan damage shooter 100% guys jadi double ya 100% di sini dan 100% di GG lumayan ya, 200% damage ya ketika lawan Groundhog itu lumayan ya oke oke, kemudian di sini tuh ketika kalian nge-upgrade itu kalian butuh yang namanya Exotic Leaf ini dapatnya dari mana nanti kita jelasin ya oke, ini terbatas ya Exotic Leaf ini oke, di sini juga ada atributnya ya, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya oke, lanjut saja oh, tunggu-tunggu ini ada ini nah, di sini juga ada Lava Core ini versi lain dari Essence Bio ya Bio Essence gitu oke, lanjut di bagian yang kedua Crater Exploration nah, di sini itu sama seperti Mazze ya sama seperti Labirin perbedaannya adalah ini kita menyerangnya yaitu menggunakan ke-6 semut tadi jadi kalau kalian upgrade rata itu kemungkinan bisa bisa maju ya bisa maju lebih cepat ya levelnya nah, di sini kan masih jauh nih 30% berarti masih jauh kalian bisa lihat leaderboardnya di sini itu ada yang sudah 11 progress tapi rata-rata masih 5 guys kenapa? ini semua yang di atas ini top up ya top up semuanya nih 3 orang ini top up ya normalnya masih level 5 ya itu kita kalau untuk free player gitu oke, mereka beli apa? mereka beli ini guys ini terus beli ini juga tentunya beli ini ya sama beli ini ya orang top up selalu begitu guys oke, lanjut kemudian ini nggak perlu dijelasin lebih lanjut ya guys ya karena kan kita tinggal serang-serang aja yang penting sudah sudah di upgrade ke-6 semut ini ya bang, perlu nggak di upgrade semut acitnya ini bang biar semua dibuka nggak usah nggak usah cukup ini aja yang penting kalian sudah punya semutnya yang penting sudah punya semutnya sudah selesai nggak usah di upgrade oke, langsung ke touch di spec nah, disini guys ini yang paling bikin kesalahan para pemula ya nah, disini ada 2 pilihan guys pilih salah satu jangan keduanya guys paham ya? pilih salah satu ingat pilih salah satu yang paling bagus hadiahnya contoh, paling atas ini hadiahnya dapat 20 ya 15 tambah 5 totalnya 20 exotic ya exotic lift yang dibawa cuma dapat 5 nggak usah guys nggak usah bang, tapi kan ada waktunya iya, nggak masalah iya pilih salah satu guys memang memang hitungannya guys cuma disuruh pilih salah satu bukan langsung keduanya jadi kalau sudah selesai ini nanti ada muncul lagi guys ke reset kan dalam waktu 6 jam gitu kan ke reset nah, pilih lagi salah satu yang hadiahnya paling besar guys yang ini abaikan guys yang hadiahnya sedikit abaikan nah, gitu guys jadi batas maksimal untuk per minggu itu hanya 11 guys ini bisa di upgrade kayak ya guys batas maksimalnya itu 14 kalian bisa lihat disini ya di rincian info lebih lanjut disini guys kalian upgrade sampai level 21 sehingga nanti batas atau limit dari teksnya per minggu itu menjadi 14 gitu guys jadi usahakan ya guys pilih salah satu dan hadiahnya harus paling besar ini waktunya masih lama guys masih 3 hari itu waktunya dikasih waktu 1 minggu guys sampai limitnya di reset jadi 3 hari cukup lah guys cukup karena butuh waktu itu kurang lebih 10 sampai 12 jam untuk 1 kali di patch pas ya pas banget waktunya itu pas memang memang didesain buat cuma ambil salah satu guys oke jadi gitu aja intinya guys oke guys itu tadi review evolution meteorit kita guys bangunan yang baru muncul nah bagi kalian yang punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya guys barangkali bisa kita bantu jawab ya tentang evolution meteorit ini oke jadi buat yang belum kebuka di server kalian yang masih baru itu belum ada ya jadi sabar dulu nanti kalian bakal kebuka guys mungkin beberapa bulan lagi ya oke jadi itu aja konten kali ini see you to next video bye 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 bye